Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rangga Aryan Sabutra padahal kali ini saya akan memberikan prosedur mengenai pembuatan mayonaise berdasarkan professional cooking ada pun bahan-bahannya untuk yang dibutuhkan dalam pembuatan mayonaise ini yang pertama adalah ada salat oil bisa diganti dengan canola oil atau corn oil kemudian untuk bahan-bahannya lainnya yang pertama ada 4 kuning telur disini 4 kuning telur kemudian ada 1 sendok makan cuka atau vinegar yang ini ada 1 sendok teh mustard kemudian yang disini ada 1 sendok teh garam untuk peralatannya disini menggunakan 1 buah baskom dan 1 buah mixer ada pun untuk prosedurnya akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya pertama masukkan telur 4 kuning telur kemudian masukkan garam 1 sendok teh garam kemudian cuka 1 sendok makan kemudian mustard 1 sendok teh kemudian aduk perlahan dengan speed 1 menggunakan mixer kemudian tambahkan minyak sedikit demi sedikit kaku kemudian kemudian mulai kemudian Dan menyatu antara campuran minyak dengan telurnya, selanjutnya disajikan dan disajikan di piring, untuk selanjutnya bisa langsung dikonsumsi atau ditaruh ke lukas dulu. Jadi seperti ini tampaknya pembuatan mayonaise secara manual menggunakan mustard, terus ada kuning telur, kemudian cukup. Dan garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa saya Nanga dari Tisa Petra, pada peserta kali ini saya akan mengolongkan menjelaskan manai mustard dan pembuatan dari brown stock. Yang mana menggunakan ulang sapi atau daging sapi. Ada pun bahan-bahannya, bahan seleng siapkan, yaitu bahan-bahannya ada pun 1 kg daging sapi berserta tulangnya, kemudian ada onion atau bumbum bay, ada carrot atau wortel, dan ini adalah seledri. Nah tiga bahan ini akan dibuat untuk sebagai mirpoah. Kemudian untuk yang ini ada buke garni, disini saya menggunakan bay leaf, kemudian ada cengkehnya, terus ada biji ladanya, disebelah situ. Ada thyme dan parsley. Kemudian untuk pembungkusan buke garni-nya saya menggunakan kain putih juga untuk membungkusnya. Dan kemudian langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah, dia itu membuat browning pada daging sapi tersebut, dia itu dengan cara menggunakan minyak di atas wajan panas, dan dipanaskan sampai dia mencoklat. Selanjutnya menggunakan sedikit minyak atau panas, kemudian bisa lantunya dimasukkan ke dagingnya ke dalam wajan atau mengorengannya. Dengan api kesil. Selanjutnya kita lakukan pergunakan dua lantuan dalam kaleng. Kemudian disini untuk membuat teh saya sudah menangkan air yang panas, dan... Kemudian setelah ada kecoklatan, masukkan daging ke panas-panas yang berisi air dingin. Sebanyak 2 liter air kurang lebih untuk 1 kg daging. Air itu dalam keadaan dingin. Kemudian dikencilkan menjadi semering, agar jahat semering. Untuk selanjutnya dimasukkan mirpoh dan bagar gigi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat brown dari mirpoh, yaitu dari celery, onion, dan carrot. Jadi dibuat browning menggunakan minyak bisa tadi, yang masih ada cepat-cepatnya. Setelah sedikit sudah memanas, masukkan carrot. Onion. Dan juga celery. Kemudian dibuat agak kecoklatan atau browning. Kemudian matikan kompor setelah agak kecoklatan. Dan sebelum menuang mirpoh ke dalam ini, alam kabinnya kita menyaring terlebih dahulu untuk kotoran-kotoran yang ada di sini. Di stok pot ini. Kemudian di skim dulu. Untuk kotoran-kotorannya. Kemudian dia semering. Kemudian setelah di skim, kemudian masukkan mirpoh yang sudah di browning ini. Kemudian usahakan tetap terjaga shimmering. Jadi dia tidak berwiling. Kemudian masukkan buke garani yang sudah diikat di dalam sachet ini. Di dalamnya ada thyme, terus bay leaf, kemudian parsley. Ada juga pepper corn dan glove. Masukkan di sebelah sini. Kemudian jaga tetap shimmering. Selama kurang lebih 8 jam. Kemudian setelah brown stocknya ini dimasak secara shimmering selama kurang lebih 8 jam. Dengan metode shimmering maka selanjutnya adalah menyaring bulu, daging dan juga mirpohnya dan sayur-sayurannya yang ada di dalamnya. Untuk kemudian disaring kembali agar menjadi pure, hanya brown stock saja. Kemudian selanjutnya saring menggunakan saringan yang lebih kecil lagi, yang lebih rapat. Kemudian yang kedua membuat white stock menggunakan daging dan pelang ayam. Kemudian untuk menggunakan waste stock, saya menggunakan 1 kg daging ayam. Kemudian disini ada thyme, parsley, and bay leaf. Terus white pepper corn dan glove atau cengkeh. Digunakan sebagai buke garani yang nantinya akan dibungkus dengan kain putih. Kemudian disini ada seledri berjomba 32 gram. Kemudian disini ada carrot atau wortel 32 gram. Yang disini onion, onionnya 63 gram. Dan juga ada kain putih yang digunakan sebagai pembungkus dari buke garani yang ini. Selanjutnya dalam pembuatan white stock, langkah yang pertama dilakukan adalah blancing. Yaitu dengan cara ini, memasukkan ayam ini ke dalam top pot sampai mendidih. Kemudian disaring dan selanjutnya dilatihkan lagi dengan menggunakan ayam ini. Setelah dibidih, habis ditensi, kita tiriskan. Lanjutnya. Setelah disaring, siapkan air dingin. Airnya harus dingin untuk kemasakan ini. Stoknya. Kemudian air ini digunakan 2 liter. Beratakan konversi yang tadi. Dari formulanya. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, akan di-skim. Yaitu dengan disaring lemak-lemaknya atau kotoran-kotorannya. Selanjutnya, setelah di-skim, baru akan di-simmering. Dan dimasukkan merepoaknya serta kegegani. Jadi kita tunggu sampai kemudian. Selanjutnya, setelah mendidih, kita kecilkan apinya sampai dia simmer. Kemudian. Kemudian. Sembar ini disimbar, kita. Saring terlebih dahulu nih, atas-atasnya atau kotorannya. Sebelum dimasukkan. Sepeda ini. Dan merepoak. Kemudian semua kotorannya disaring. Baru kita masukkan. Merepoaknya. 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 Kemudian seledri. Kemudian. Dan juga buke garginya yang sudah diikat. Kita buka saja. Sampai dia tenggelam. Dan selanjutnya, setelah dimasukkan semua, ditutup. Kemudian pastikan dia kendalkan dan simmering. Dengan api yang sangat kecil. Dan ditunggu hingga 6-8 jam. Kemudian. Setelah buat stoknya ini. Sudah disimbar selama kurang lebih 6-8 jam. Selanjutnya adalah. Menyaring kotoran-kotorannya atau sisa-sisa dari merepoaknya. Menyaring saya terangkan dari merepoaknya. Agar jadi diur, nanti jadi hanya batinnya saja. Selanjutnya. Selanjutnya, stok yang tadi sisa. Yang sudah disaingkan dengan D&N. Yang sudah disaingkan tadi. Saya kembali. Agar mendapatkan hasil yang 4-8 jam. Kemudian untuk yang kuat-sisa dari merepoaknya. Selanjutnya, selanjutnya. Selanjutnya, selanjutnya. Selanjutnya, selanjutnya. Ketodatowin. Yang mana, D&N tersebut. Yaitu secara natural. Untuk mencairkan. Superlaterat yang secara natural. Kita tidak boleh mengguna apa atau tau semua. Jika ingin mengguna kembali setelah jadi brace atau jadi utuh. Guna kurang lebih berikut. Dan saya kira cukup untuk video pada kali ini. Untuk prosedur mengenai pembuatan white stock, maupun brown stock, dan mayonaise. Saya rasa cukup. Quran Minya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh